Menjadi tantangan kita, sulit untuk maju karena apa? Iri, kalau sudah iri membenci. Kalau sudah membenci, ingin meniadakan kehadiran orang itu. Tetangga tidak lagi kontrak, punya tanah, punya rumah sendiri, kita kok jadi pemurung. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih Tuhan Yesus mengendaki supaya kita merasakan kerajaan Allah. Hidup suci, hidup benar, hidup baik. Tuhan Yesus mengendaki supaya kita berada di dalam kerajaan Allah suatu saat kelak, yaitu di surga. Dengan kesucian yang telah diajarkan oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, orang tua mana yang tidak senang dan tidak bahagia ketika mengetahui anaknya, sebelum makan berdoa, sesudah makan berdoa. Makan dengan rapi tidak banyak omong, setelah makan ia cuci piringnya. Setiap orang pasti bahagia. Jika memiliki anak-anak yang demikian. Sekarang, apakah kita juga ikut merasakan kebahagiaan yang sama? Jika anak tetangga lebih baik, bahkan lebih saleh, bahkan lebih suci. Melakukan hal yang sama dan melebihi anak-anak kita. Apakah kita juga mengatakan anakmu baik ya? Atau kita cenderung, jika anak tetangga lebih baik, kita jadi murung kepada tetangga itu. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mengendaki supaya hati di pikiran dan kehendak kita suci. Dan hari ini, Tuhan Yesus mengatakan kepada Yohanes dan para muridnya, jangan kamu cegah dia. Dia mengusir roh jahat, dia mengusir setan. Itu baik, meski atas namaku dan tidak masuk dalam kelompok kita. Inilah saudara-saudari yang menjadi tantangan kita, sulit untuk maju karena apa? Iri, kalau sudah iri membenci. Kalau sudah membenci, ingin meniadakan kehadiran orang itu. Tetangga punya kulkas, baru beli saja, kita langsung jadi pemurung. Tetangga tidak lagi kontrak, punya tanah, punya rumah sendiri, kita kok jadi pemurung. Ini kan tidak berkaitan. Nah, justru kita bahagia. Nah, seperti pengalaman Yohanes dan para murid, semestinya kamu bahagia. Ada orang yang bisa membebaskan dari pengaruh kejahatan, pengaruh setan. Dia ada di dalam pihak kita. Iri, dengki, itulah kejahatan. Dan itu bisa membahayakan, sebab bisa menghilangkan nyawa orang, kalau itu dipelihara terus-menerus. Tidak mau ketemu orang, tidak mau berkomunikasi. Tuhan Yesus, menghendaki kita supaya suci. Dan di bagian bawah, Anda sudah mendengar sendiri keras sekali. Konsekuensinya keras. Jika tanganmu berbuat dosa, jika mata berbuat dosa, Tuhan Yesus katakan. Tetapi, lihat di balik itu, Tuhan Yesus hendak mengingatkan kita, supaya merasakan kerajaan Allah, hidup di dalam kasih Allah, penuh damai. Tepislah iri, tepislah dengki, dan hilangkan kejahatan-kejahatan yang ada di dalam pikiran kita. Saudara-saudari, berbahagialah, jika kita hidup di dalam kebaikan dan kebenaran Allah, dan juga berbahagialah, jika orang lain juga berbuat baik, berbuat benar, untuk kehidupan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.